Oke, saya akan menarikin dulu untuk mengucapkan sebuah pantun, selamat sore semuanya, selamat berbahagia, semoga di era pandemi ini kita semuanya selalu sehat, tetap jaga protokol, kita prihatin, tetapi kita tetap semangat, dan tetap belajar, beli gitar, sama si cantik berjalan untuk piknik, kembali webinar bersama Ekunix dengan topik hangat dan menarik. Oke, jadi kita akan mulai seperti biasa, kita akan nyanyikan dulu, lebih dahulu lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 dan 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 menonton! para audiens yang ingin bertanya langsung supaya kita terjadi diskusi yang lebih interaktif. Oke, saya mulai. Reliability itu maksudnya apa? Maksudnya adalah facility yang reliable, yang aman juga, secure. Tentunya biasanya kita mensyaratkan terada di data center yang tier 3 atau mungkin malah tier 4, begitu ya. Dan kemudian availability, data center yang mampu melayani HA, yang mampu melayani suatu implementasi HA di dalam sistemnya itu, dan adanya backup dan lain sebagainya, dan juga mampu juga untuk scalable. Jadi saya kira ini cukup simple dan saya kira teman-teman juga sudah tahu ya. Saya akan continue. Kemudian permasalahannya, apa sih tantangannya? kalau kita ingin memiliki sebuah data center yang berkelas enterprise ini? Tentunya ada banyak faktor ya. Yang pertama adalah physical facility, yaitu adalah si visi gedungnya dan seterusnya. Saya kira kita nggak perlu bahas terlalu panjang lebar. Dari mulai gedungnya, networknya, device-nya, dan internet access-nya mungkin dan seterusnya. Dan kemudian server-servernya yang mesti kita provide dan seterusnya. Dan tidak kalah pentingnya yang menjadi fokus kita adalah dedicated administrator team yang tentunya cukup mumpuni dan memiliki expertise sehingga mampu melaksana adukasi dengan baik dan bisa melakukan mitigasi bila mana ada problem terkait pada operasional di data center itu. Ini yang tidak kalah pentingnya yaitu data center administrator, kemudian system administrator, kemudian security administration, network administration. ada banyak dan mungkin juga kita mesti shift ya. Karena data center kita berjalan selama 24 jam. Jadi teman-teman yang menjadi administrator ini tentunya harus tidak hanya satu ya. Mungkin dua atau tiga terkandung jumlah dan besaran dari data center yang kita ingin bangun. Nah, kemudian apa yang disediakan oleh cloud kita bandingkan dengan apa yang kita dapatkan dari data center. Nah, saya kira tabel ini cukup umum kita sering lihat dari mulai on-premise data center sampai dengan software as services yang disediakan oleh cloud service yang berupa software as services. dari mulai on-premise, dari mulai physical, kemudian network, sampai dengan data itu menjadi urusan kita. Dan tentunya ini ada banyak sekali human resource yang mesti kita miliki agar kita mampu melaksanakan tugas dengan baik. Dan sampai dengan di sini kita sebagai pemilik data, pemilik konten, maka hanya perlu menguruskan di level datanya saja. Karena semuanya dilaksanakan oleh apa namanya, oleh provider dari cloud service. Jadi, ini adalah on-premise data center. Mungkin ini kita boleh sebut co-locations, hosting, dan seterusnya, sampai dengan yang kita sebut dengan cloud itu mulai dari sini ya, IAS, PAS, dan SHAS. Jadi, kalau kita lihat dari bagian ini, saya kira cukup simpel dan cukup sederhana kita bisa sampaikan bahwa secara umum cloud itu sangat menarik. Karena kita tidak perlu pusing, tidak perlu beli server, tidak perlu menguruskan network, tidak perlu menguruskan storage, dan selanjutnya tinggal bayar. Masalahnya bayar ini yang jadi masalah buat kita. Tentunya, kalau kita masih bangun data center, itu mahal. Nah, kita mungkin tidak perlu harus di sini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi ada di mana? Apakah kita di sini lebih bagus? Sehingga kita tidak banyak masalah dengan masalah operasional, dan seterusnya. Apakah di sini, apakah di sini, dan di sini. Nah, itu kita akan bahas kemudian. tapi intinya memang berdasarkan dari tabel ini kita bisa melihat bahwa menggunaan leverage kita punya urusan kepada orang lain itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Kita alifkan kepada provider. Kalau yang di sana sebagai provider cloud atau di sini sebagai provider collocation atau hosting. Intinya, kita paham dan setuju bahwa membangun sendiri memang tidak mudah. Jadi, dalam webinar ini sebetulnya kita juga tidak bahas bagaimana kita membangun sendiri tentunya tidak. Memang bahasanya atau judulnya cukup tenting karena memang biar kita ada dialek ada diskusi. Tentunya memang bukan untuk menyarankan membangun dari sana sendiri tapi bagaimana? Mana yang terbaik di sini? Jadi, yang akan kita bahas kemudian. Oke. Jadi, it seems legit kalau kita lihat bahwa cloud itu memiliki offering yang sangat menarik dan hampir semuanya disediakan tadi ya oleh cloud service. Sediakan buat kita. Cloud service itu menyediakan akses. Kita butuh database, kita tinggal klik-klik-klik dapat database. Kita butuh VM, kita tinggal klik-klik-klik berapa core, berapa memorinya dan seterusnya kita dapat VM gitu ya. Tetapi, cloud tidak memiliki kemampuan atau memastikan akses itu aman dan tidak ada terjadi penetration gitu kan. Ini kadang kita tidak bisa mendapat kepastian ya karena itu ada public service gitu kan. Ketika kita membeli sebuah layanan dari cloud, kita akan kita akan apa namanya kita membeli layanan di cloud, kita akan mendapatkan sebuah VM atau sebuah services tetapi kita tidak tahu ya apakah VM yang kita pakai itu share dengan orang lain atau tidak ya. Tentunya pasti share gitu kan. Dan apakah orang itu yang sama kita tetanggaan satu mesin gitu ya apakah punya usaha-usaha yang kurang baik atau tidak karena seperti kita tahu ya kalau kita menggunakan VM ada possibility ya dalam zaman sekarang ini ada beberapa bug itu yang kita tidak bisa memastikan apalagi kalau kita punya layanan cukup penting ya saya kira tidak bisa sembarangan untuk menggunakan cloud. Kemudian jika ada masalah maka si provider bisa membantu kita merestart VM-nya memindahkan ke host lain misalkan begitu tetapi tentunya mereka tidak akan bisa membantu kita untuk menginstrigasi masalahnya apa kenapa menghang dan seterusnya gitu ya kemudian isi deployment of new cluster lebih mudah gitu kan tetapi tidak ada layanan dari cloud service untuk memberikan strategi bagaimana sebaiknya kita deploy kalau cloud service tentunya inginnya sebanyak mungkin kita deploy sebanyaknya banyak gitu kan tapi tidak ada satu mekanisme menjuning memaksimalkan penggunaan CPU gitu ya ini yang kata-kata cloud service tidak bisa sediakan karena memang berbeda tujuan tujuan cloud service kan semakin banyak core yang dibeli semakin banyak dia dapat pendapatan gitu ya sedangkan kalau kita kan bagaimana sebuah mesin ini bisa bekerja secara maksimal kalau kita beli ada 10 core 10 core itu harus maksimal tidak bisa 10 core itu ternyata cuma 50% kerjanya gitu kan kemudian share resource tadi sudah kita sebutkan tadi bahwa cloud itu kan share resource jadi ada potential security gitu kan kalau yang yang ini yang tidak ya itu menyediakan satu alokasi yang lebih dedicated jadi menyediakan access monitoring system jadi disini kata-katanya provide easy access monitoring system separately purchased to support operational and administrations jadi menyediakan suatu access ya memang cloud disediakan begitu tapi cloud juga tidak menyediakan administrasi yang automated gitu ya jadi tidak ada cloud monitoring tidak ada risk mitigation tidak ada disaster prevention yang mana itu dibutuhkan oleh enterprise jadi kita disini pembahasannya adalah untuk enterprise level services ya gitu ya diterima aja si lipinya nah kemudian yang berikutnya adalah sorry menyediakan level backup hanya di level VM snapshot backup di level VM sedangkan kita mungkin butuh backup yang di level instance ya kita mungkin butuh backup yang lebih sedikit latensinya dan lebih reliable agar sistem kita ini kalau ada masalah ada disaster datanya tidak banyak hilang ada banyak sekali hal-hal yang terkait pada layanan cloud yang memang sebetulnya tidak untuk enterprise solution disini yang menjadi address kita adalah sebuah layanan yang kita gunakan di cloud sebetulnya tidak layak atau belum bisa disebut layak untuk kebutuhan enterprise karena ada banyak sekali hal-hal yang sebetulnya hilang atau mungkin tidak difokuskan oleh penyedia cloud yang mana itu sangat kita butuhkan sebagai perusahaan yang mungkin membutuhkan reliability yang tinggi security scalability dan sebagainya saya persingkat saja jadi ada banyak ya nanti kita bisa lihat dari slides kita akan share slides-nya di internet oke ini bisa dilihat di most enterprise deployment cloud service itu cost about 3 times or more sudah dikontak EV-nya jadi kalau kita menggunakan cloud service itu kalau kita hitung ya ini kita lihat untuk jumlah core sebanyak 128 vcore atau sekitar 64 physical core itu nilainya untuk 3 tahun TCO 3 tahun pembelian apa akuisisi dan operasional jadi ini kita hitungkan sama operasionalnya gitu ya kalau yang di sisi managed service koloni yang kita sebut non-cloud itu 700 juta something 3 tahun ya dari mulai hardware rental kemudian operation monthly dan sebagainya gitu kan itu semua all compree dari mulai administrator DC administrator network administrator semua jadi satu dan dibandingkan dengan cloud service ya itu harganya atau biayanya 3 kali lipat cloud service 5 hal jadi ini hanya untuk 64 core saja nah kalau misalkan kurang dari itu mungkin 64 vcore atau 32 core mungkin harganya masih kurang lebih sama ya tapi kalau untuk yang penggunaan core yang besar yang banyak gitu kan saya kira menggunakan 64 atau 128 vcore itu cukup besar ya dan itu sebut angka yang cukup menarik untuk kita ulas saat ini karena biayanya bisa naik 3 kali lipat untuk yang lebih besar lagi bisa lebih besar lagi mungkin 5 kali lipat dan sebagainya nah ini yang kita address betulnya it's okay with cloud gitu kan tapi ada beberapa hal yang menjadi concern kita ya kan satu dari segi layanan yang tidak komplit yang tidak menyeluruh tidak komprehensif yang kita butuhkan sebagai enterprise yang tadi sudah kita sebutkan kedua adalah efisiensi dari segi biaya biaya akusisi dan biaya operasional jadi disini dua-duanya ya operasional dan akusisi ya karena ini servernya rental sama-sama rental kita bisa lihat tiga kali lipat lebih mahal kalau kita pakai cloud dibanding dengan non-cloud gitu kan non-cloud ini yang kita sebut adalah manage service color atau kita sebutnya nanti ada di belakang kita akan bahas oke so kira-kira apa dong yang menjadi solusinya kalau misalkan build your own data center itu ya kayaknya enggak juga gitu kan karena mahal kalau kita bikin mungkin dengan 10 rack atau kurang saya kira lebih baik kita sewa aja banyak sekali penyedia rack rental di Indonesia enggak usah di luar negeri juga ada banyak kalau kurang dari 10 saya kira mungkin kurang dari 20 juga kita enggak perlulah kita buat sendiri karena on-cost development juga cukup mahal kemudian kalau enggak begitu apa dong ya kan apakah kita taruh di cloud put your money machine in the cloud is risky and expensive ya mahal dan juga berisiko tadi kita udah jelaskan ya dari mulai security-nya dari mulai kemudahan operational dari mulai maintenance-nya juga sampai dengan nilai keekonomiannya juga kita lihat cukup mahal ya oke kalau gitu apa yang bisa kita lakukan kita coba akan bahas mengenai enterprise cloud managed service apa itu enterprise cloud managed service mari kita lihat pada slide berikut ini oke what is managed service enterprise cloud jadi dengan managed service enterprise cloud anda akan mendapatkan enterprise center sendiri quote and quote gitu kan karena sebetulnya sewa tapi itu private dedicated jadi dengan demikian maka kita bisa mendapatkan sebuah data center yang private quote and quote private gitu kan karena kita sewa tapi secara physically itu dedicated untuk kita sebagai enterprise gitu kan itu yang disebut sebagai enterprise cloud managed service kemudian ya itu private cloud gitu kan dan kemudian dilayani oleh tim administrator provider yang handal yang expert gitu kan as if they are yours expertise and yours administrator gitu ya karena managed service enterprise cloud itu adalah B2B contract maka responsibility dan reliability semuanya terjaga dengan baik jadi lebih dari hanya cloud biasa apalagi kalau providernya sama-sama di negara sama gitu kan perusahaan di Indonesia di Indonesia gampang sekali kalau kita mau ada masalah tinggal komplain dan seterusnya dan kita gak perlu invest kita gak perlu invest dari awal dan yang lebih bagusnya lagi sebetulnya adalah kontraknya kita bisa sesuaikan sebetulnya ini yang jadi sesuatu yang kebedanya adalah kita bisa meminta kepada vendor kontrak yang lebih menarik daripada kita sewa terus-menerus gitu kan bisa aja rental kemudian suatu ketika itu bisa kita miliki gitu kan mungkin kayak model BOT gitu ya atau kita bisa mengambil alih kemudian selama di dalam klausurnya juga diberikan saya kira itu juga perlu dibahas di awal ketika kontrak jadi you can really your own system later jadi maksudnya setelah dibangunkan oleh vendor dimaintain oleh vendor bahkan dioperasikan oleh vendor gitu kan suatu ketika kita mau punya sendiri kita tinggal masukkan server kita sendiri kita beli yang tadinya kita sewa kita beli gitu kan dan suatu ketika kita tarik kembali juga boleh jadi on premise tapi saya kira buat apa gitu kan lebih baik kita gunakan layanan pihak ketiga manage service nya vendor kita fokus pada bisnis kita sendiri jadi biarlah urusan yang tetap bengkak itu menjadi urusan vendor kita fokus pada bisnis kita yang memang menjadi fokus tujuan kita dalam berbisnis gitu ya jadi kita bisa mendapatkan banyak keuntungan pertama adalah ownership kemudian kontrol dan scalability juga terjaga dengan baik ini yang kita sebut sebagai management interface club ini kalau kita lihat pada tabel yang sebelumnya saya kira itu tabelnya ada di sisi sini ya yang di antara collocation sama hosting collocation sama yang di sana jadi gabungan ya digabungkan jadi satu oke saya open untuk pertanyaan jika ada yang mau bertanya sampai saat ini silahkan apakah ada pertanyaan oke saya akan coba buka Q&A izin bertanya dari Pak Masum Abdul Jabar jika sebagai BLUD Badan Layanan Umum Daerah ini saya kira untuk yang kali ini karena kita lagi on progress apa namanya materi yang saya expect pertanyaannya terkait pada materi jadi nanti kalau yang tidak terkait materi saya akan jawab kemudian saja ya apakah tantangan terbesar dalam migrasi data center yang sebelumnya on premise menjadi cloud computing ini malah kebalik sebentar oke kayaknya oke sebaiknya saya akan jawab nanti saja setelahnya materi saya selesaikan jadi mohon maaf karena tidak ada yang relate langsung pada pada apa yang kita lagi bawakan jadi saya akan selesaikan dulu materinya oke jadi kalau kita menggunakan pelayanan tadi yang kita sebut sebagai managed service enterprise cloud maka kita bisa pahami bahwa server itu akan jadi punya siapa bisa punya vendor atau punya kita sebagai user kita bisa beli servernya kemudian kita tetapkan di vendor di provider atau kita sewa aja itu bisa dua-duanya ya facility jelas kita gak usah invest ya kan itu biar jadi urusan si vendor ya kan entah dia sewa dari mana terserah kemudian administration any kind of administration IT administration kayak contohnya network admin db admin dc admin dan seterusnya gitu ya itu menjadi urusan vendor kita gak perlu invest orang kita gak perlu ngurusin tim admin gitu kan yang mesti jaga 24 jam dan seterusnya itu adalah sebetulnya keuntungan yang terbesar yang kita bisa dapatkan dengan menggunakan management collocations kita tidak perlu takut dengan cloud ya mungkin kita gak tahu ada di mana dan bagaimana level security nya untuk perusahaan kita tetapi kita juga mendapatkan keuntungan kita gak perlu repot-repot ngurusin administrasi data center physical network segala macam routing dan seterusnya ya itu biar jadi urusan vendor kemudian technical support sama urusan vendor operating system hardening tuning security dan lain sebagainya vendor ya kan database network dan lain sebagainya vendor ya kan application development nah itu perusahaan ya anda atau kita ya sebagai pengguna atau pemilik sistem ya aplikasi application patch gimana vendor bisa bantu ya saya kira vendor bisa bantu untuk membuat suatu mekanisme patch yang bagus pertama kali ada update update nya dimasukkan dulu dalam development server kemudian team developer dan team QA melakukan proses QA melakukan testing dan seterusnya setelah oke testingnya kita akan propagate kita akan kirimkan ke server sebagai production system itu very easy dan vendor akan bantu dan itu tugasnya si manage service enterprise cloud sebetulnya ya kemudian private maintenance bagaimana vendor quality maintenance dari mulai facility server ya hardware nya contohnya kita ada yang rusak hardware nya ya kita mesti komplain ke manufacturer ya itu biar usang vendor aja kita gak pusing ya kan kita sebagai user hanya perlu memahami mengurusi aplikasinya saja ya aplikasinya patch nya fiturnya sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya oke suggestion kita apa yang kita suggest kepada teman-teman pertama sebaiknya kita gunakan manage service enterprise cloud ya di awal instead kita gunakan cloud ya tadi sudah saya jelaskan ya tentang apa yang disebut sebagai manage service enterprise cloud ya dimana perusahaannya saya kira cukup banyak di Indonesia termasuk Econics kita juga salah satu penyedianya gitu ya kemudian tidak kalah pentingnya adalah menggunakan hardware yang terbaik nah masalah penggunaan hardware sebetulnya ini tergantung juga kepada kita apakah kita mau sewa jadi dihitung sewa hardware nya atau kita mau invest hardware nya kadang ada yang oh saya beli saja lah supaya kalau ada apa saya bisa tarik langsung hardware nya it's ok oh saya sewa saja lah anggaplah cloud begitu cuman ini cloud yang VIP yang plus-plus nah that's good yang kita sebut emang ini adalah cloud VIP cloud plus-plus gitu ya nah kalau hardware kita mau invest sendiri it's ok dan kita sarankan hardware yang baik adalah yang memiliki kemampuan price performance yang tinggi dalam hal ini saya bisa suggest menggunakan prosesor AMD EPIC karena itu yang terbaik saat ini dengan performa yang sangat tinggi dan yang Zen 3 itu memiliki kemampuan processing yang sampai dengan saya kira berdasarkan tes kita itu lebih tinggi ya 28% daripada Zen 2 ya begitu ya terus kemudian kita bisa gunakan SSD atau mix antara SSD dengan HDD nah kalau servernya seperti apa servernya saya kira ada banyak ya di pasaran ya kita bisa pilih gitu kan anda bisa gunakan HPE gitu SP atau Gigabyte sebagai server yang baik dan bagus by the way kita sudah pernah bertes di kedua server itu dan sangat bagus ya kita nyalakan 24 jam dengan CPU yang sangat tinggi dan tidak pernah ada masalah dan tidak rusak jadi cukup baik oke yang ketiga apa suggestion kita ya sebetulnya kita lebih suggest untuk ya tadi apa namanya hardwarenya itu rental dan juga manage service nya tetap kita gunakan walaupun nanti sudah kita bisa misalnya suatu ketika kita invest di tahun pertama nih semuanya manage service dengan sebuah perusahaan tahun kedua tahun ketiga ternyata sudah sudah cukup memahami bisnis prosesnya dan pengen punya tim sendiri gitu kan saya kira tidak perlu anda bisa memiliki secara apa namanya fisikal si sistem itu karena mungkin masalah security ya security secara ya fisikal si si servernya tetapi layanannya saya kira sebaiknya tetap menggunakan third party vendor karena menginvestasi orang untuk melakukan pekerjaan administration itu tidak mudah ya tidak mudah dan risikonya juga besar contohnya saya kira teman-teman juga sering mendengar masalah kebocoran data gitu ya itu saya kira salah satu penyebabnya adalah para operator yang outsource kemungkinan dan ya attitude jadi kita mesti memastikan bahwa server yang kita miliki ini yang kita yang kita layankan ini dapat berjalan dengan baik dan ditangani oleh orang yang bertanggung jawab dan memiliki integrity yang tinggi begitu ya saya kira seperti itu suggestion kita ada lagi sebentar ya sorry menggunakan public data center yang tier 3 atau tier 4 dan sebaiknya juga kita gunakan software-software open source supaya TCO nya kita tetap rendah tidak perlu bayar lisensi yang mahal dan karena kita sudah punya alternatifnya gitu ya kita bisa pakai linux postgres hproxy dan sebagainya dan kemudian tadi itu sudah kita sebutkan menggunakan hardware yang terbaik ini gambar-gambar tim data center kita ketika melakukan tugasnya sebagai provider managed service terhadap klien-klien kita nah ini contoh data grafik yang kita tadi sampaikan bahwa AMD 28% lebih cepat daripada CN2 sebelumnya oke saya kira untuk materi sudah cukup kita sudah cukup sampaikan saya akan membahas pertanyaan pertanyaan dari teman-teman oke sebelumnya saya perkenalkan sponsor kita AMD HP dan Gigabyte sebelum quiz ya saya akan coba bahas dulu mengenai pertanyaan oke saya mulai dari pertama dari Pak Masum Abdul Jabbar izin bertanya jika sebagai badan layanan umum daerah mungkin Pak Masum boleh dinyalakan sebagai panelis saya bagaimana nih sudah ya Pak Masum apakah Bapak berkenan untuk berbicara langsung Pak oke saya akan langsung bahas aja jadi Pak Masum ini menanyakan oke silahkan Pak ya ya itu tadi Pak sesuai dengan pertanyaan saya jadi saat ini saya bekerja di salah satu BLUD di Jakarta yang cukup ini juga masalah pulsi data ya nah dia itu punya kebijakan gak bisa taruh database ataupun aplikasi di cloud maupun data center oke ya jadi kalau misalnya mau bangun sendiri ini challenge-nya apa gitu Pak kemudian apakah lebih mahal dari enterprise tersebut kemudian mungkin kalau ada studi kasusnya di Econics yang punya klien seperti saya ini mungkin bisa dijelaskan juga Pak terima kasih oke terima kasih Pak Masum tentang pertanyaannya menarik sekali jadi memang di dalam topik yang kita bawakan ini sebetulnya tidak benar-benar men-suggest membangun sendiri tetapi bagaimana jalan tengahnya kalau misalnya kita ada kebutuhan kayak contohnya Pak Masum sampaikan ini kan kita punya pemerintah gitu kan saya kira begini Pak sedikit apa namanya sedikit apa saran lah ya karena pada dasarnya data center ini satu intensasi yang cukup mahal saya kira membangun hanya beberapa rek aja udah butuh kira-kira beberapa miliar gitu ya nah membangun sendiri itu memang satu mungkin kebutuhan strategis ya saya tidak terlalu banyak membahas nah itu apakah bagaimana caranya cuman saya akan mencoba untuk memberikan saran apa sarannya sarannya adalah tetap menggunakan managed service yang tadi kita sebut managed service enterprise cloud gitu kan jadi physical facility bukan punya kita server boleh punya kita atau boleh kita sewa tetapi ownership kita itu 100% karena vendor itu akan melaksanakan tugasnya sebagai istilahnya provider provider atau administrator bagi kita sebagai pemilik sistem jadi bila mana bapak misalkan memiliki data sendiripun bapak kan pasti butuh orang-orang itu even di cloud kan begitu juga dan orang-orang itu kan tentunya saya kira apakah menjadi employee nya entah si BLUD atau employee nya perusahaan atau bukan saya tidak tahu saya kira mungkin bisa saja malah jadinya outsource malah jadinya cuman istilahnya freelance atau sewa dan itu akan lebih baik kalau semuanya dialihkan kepada provider yang kita sebut tadi managed service enterprise cloud gitu jadi disitu bapak bisa punya 100% ownership kita bisa sign NDA dengan kita sebagai pemilik sistem sign NDA dengan provider kita bisa dan juga kita bisa dengan mudah menuntut jika jika misal ada satu masalah ini saya meng-address satu kondisi yang kemarin masalah muncul ada beberapa berita sebelumnya ada data-data yang hilang bukan hilang bocor itu kan nah itu saya kira bukan apa-apa bukan tindakan yang gimana saya kira itu secara umum biasanya itu karena tidak di-maintain dengan baik mekanisme memanage datanya sehingga ada yang bocor sehingga kopi itu bagaimana ya mungkin salah satu contohnya itu karena kebetulan kita lagi garap data-data NIK di warga DKI jadi takutnya ini ada kebocoran data juga jadi makanya kalau misalnya bangun sendiri kita juga kewalahan dan juga mungkin biayanya lebih mahal ya Pak ya betul Pak kalau tadi ada kekhawatiran di manajemen di pimpinan pimpinan ASN itu kalau data sampai 4 bocor seperti yang ada di beritakan beritakan itu ya betul jadi saya kira manajemen collocation adalah jalan tengah karena yang menyediakan adalah perusahaan yang fokus di itu bukan cloud service kalau cloud service itu tidak cocok karena kita user nih siapa cloud gitu ya mungkin ada 10 cloud atau mungkin ada 20 itu mungkin masih kecil dibanding ekspetasi mereka jadi cloud itu sebetulnya tidak expect mendapatkan VIP client karena resource yang mereka miliki tidak untuk 1-2 orang tapi untuk orang banyak jadi ibaratnya ya mau syukur gak mau ya sudah gitu kan dia mencari yang memang detail bukan enterprise kalau kliennya Econics ada yang kasih seke saya ini gak Pak ya ya klien kita ada Pak jadi kita kerjasamanya dengan Econics atau gimana Pak yang saya tadi sampaikan ini adalah memang sebuah offering kepada kalangan praktisi IT daripada kita bangun data center atau pakai cloud pakai layanan pihak ketiga yang kita sebut management collocation dan tentang kami sendiri emang kita ada layanan seperti itu dan kita punya klien-klien seperti itu yang korporasi yang menggunakan jadi mereka sana kan punya data center sendiri gitu kan dan kami yang memaintain kita sebagai pelaksana dari mulai administrasi database administrasi operating system hard learning dan seterusnya kecuali aplikasi seperti itu modelnya Pak jadi buat user buat kita sebagai pengguna itu sepertinya kita menggunakan cloud even lebih baik daripada cloud karena kita gak perlu klik-klik Pak tinggal telpon tinggal email beres jadi ini layanan yang mungkin kalau mau disederhanakan kita anggap sebagai enterprise cloud jadi makanya namanya mynet service enterprise cloud seperti itu Pak Masum jadi yang kami suggest ke Bapak sebagai government ya daripada report kecuali memang ada kebetulan khusus ya mungkin saya gak tau ya bisa gunakan lain seperti itu dan karena ini B2B kalau Bapak kan government jadi government to business gitu kan jadi kita bikin kontrak segala macam itu kan satu kenyamanan juga buat kita sebagai pengguna karena kita punya kontrak yang kita bisa pertanggung jawabkan ya kan jadi si vendor ini tidak bisa suka-suka karena ada kontraknya gitu kan dan saya kira track record dari vendor perlu diperhatikan oke thank you jawabannya Pak semoga ini bisa saya sampaikan ke manajemen terima kasih selamat-sama Pak Masum selamat sore saya teruskan sorry kok ilang nih ini ilang loh chatnya mungkin langsung aja para penanya dijadikan panelnya semua gak apa-apa jadi lebih langsung lebih enak kok ilang semua nih no open question kenapa ini Pak Aditya Indra selamat sore Pak silahkan Pak boleh disampaikan secara live biar teman-teman yang lain juga bisa mendengar oke baik Pak bisa dapet dengar suara saya ya dengar dengan jelas Pak silahkan oke udah videonya udah terlihat juga udah ganteng Pak jadi ini yang saya tanyakan karena apa karena dapat dari teman saya gitu yang sedang mengejarkan sebuah tugas akhir itu data data senternya data senternya kampus saya itu masih itu apa namanya masih on-premise gitu nah jadi kalau jadi yang saya tanyakan ini apa tantangan terbesarnya kalau misalnya mau pindah data migrasi data center dari yang on-premise yang terus ke cloud computing seperti itu kan cloud computing setidaknya milih salah satu layanan kan gak mungkin kalau lebih dari dua sekaligus oke terima kasih Pak Aditya sebetulnya yang Bapak tanyakan ini kontrari dengan materi yang sedang sudah bahas tapi gak apa-apa bagaimana tantangannya kita memindahkan on-premise data center ke cloud saya kira tantangannya tergantung sebuah besar data center ada dan sebuah banyak datanya dan bagaimana mekanisme yang bisa di apa namanya diperbolehkan untuk memindahkan apakah kita boleh satu-satu apakah sekaligus semuanya harus pindah gitu kan saya kira tantangan terbesar adalah di data transfer saya kira Pak karena data transfer kaitannya dengan downtime saya tidak bisa menjawab lebih banyak tentang hal ini karena sifatnya itu sangat relatif ya tapi saya hanya menyarankan saja daripada kita pindahkan ke cloud Pak sebaiknya kita kalau emang kita merasa repot untuk memiliki data center sendiri kita sewa layanan itu kepada biar ketiga jadi data center itu tetap milik Bapak orang lain yang kerjakan semuanya itu saya kira lebih menarik karena orang lain itu atau si vendor itu sebetulnya contohnya adalah kami itu bisa mengejarkan dengan baik karena menggabungkan semua ekspertis semua layanan ke dalam satu entitas satu perusahaan sehingga tim ekspert kita bisa melayani beberapa klien secara bersamaan gitu kan dan itu menjadi efisien untuk Bapak dan untuk kita jadi kalau cara memindahkan saya tidak bisa memberikan lebih panjang lebar intinya kita mesti mengatur strategi transfer datanya seperti apa gitu kan Pak kalau bisa dilaksanakan dengan perlahan ya kita lebih baik tapi tadi sudah kami sampaikan kami sarankan justru jangan dipindah Pak ke cloud tetapi kita gunakan manage service cloud begitu Pak jadi cloudnya adalah enterprise cloud cloudnya ada di dalam negeri bukan di luar tetapi kita sebagai pengguna tidak perlu pusing kita hanya menggunakan layanan itu aplikasinya tetap bengek lainnya itu yang sifatnya repot dan ribet seperti administrasi database administrasi jaringan administrasi OS patches tuning hardening security dan sebagainya itu biar menjadi makanannya vendor saja ya ikira begitu Pak apakah Pak Aditya bisa oh iya dari penjelasan dari tadi kan sebelumnya kan terkait enterprise level ya nah enterprise level ini apakah apakah harus mengacu ke perusahaan untuk enterprise level enterprise ya ya enterprise ya oke siap oke siap enterprise level yang dimaksud di sini adalah sebuah layanan yang memiliki kualifikasi komplain dengan tiga faktor yaitu reliability availability dan scalability Pak kalau Bapak misalkan Bapak kan di kampus nih Bapak membutuhkan satu layanan yang memiliki HA high availability ada di RC kalau ada mati harus tetap bisa dinyalakan dengan cepat gitu kan karena mahasiswa nggak bisa tunggu berarti Bapak memiliki kebutuhan yang berkualifikasi enterprise karena harus ada scalability eh availability dan juga ada scalability tiap tahun mahasiswa naik terus kan Pak dan tiap tahun juga mungkin profisiensi mahasiswa untuk penggunaan sistem IT-nya semakin naik gitu kan otomatis sistem IT kita harus scalable harus bisa menangani kebutuhan klien eh klien mahasiswa gitu kan nah itu tentunya komplain Pak dengan RAS sistem Bapak ini komplain artinya sistem Bapak ini berkelas enterprise di akhirnya seperti itu Pak Aditya baik Pak karena saya baru saat ini baru mengetahui kalau kampus itu skalanya enterprise enterprise level jadi ini bisa saya cukupkan untuk pertanyaan ini terima kasih atas jawabannya yang saya diberikan sama-sama Pak Aditya ya selama sebuah sistem itu memiliki kebutuhan untuk relabilitas availability and scalabilitas maka sistem itu disebut sistem yang berkelas enterprise di akhirnya seperti itu Pak mungkin yang lain silakan Pak Nanang Pak Nanang selamat sore selamat bertanya silakan Pak Pak Nanang Pak Nanang ada yang ingin ditanyakan monggo atau masih meeting ada yang lain oke Pak Nanang sedang meeting wah Pak Nanang sibuk banget ya lagi meeting masih menyebatkan diri untuk melihat webinar terima kasih Pak Nanang atas perhatiannya Pak Novianto selamat sore Pak Novianto selamat bergabung monggo Pak silakan ditanyakan langsung pertanyaannya Pak oke mungkin masih belum siap yang lain oke silakan Pak Pak Novianto silakan Pak mungkin yang lain di hello semuanya oke Pak Novianto mungkin lagi sibuk kita tunggu pertanyaan dari yang lain yang lain aja gak apa-apa ini disini kok di tempatku gak ada pertanyaannya kamu gak jadikan panelis di ituku akonku gak tadi terputus soalnya coba dicek lagi Pak Fitra Pak Fitra Cahya monggo Pak Pak Fitra ini Pak Fitra Cahya bukan ya iya betul Pak oh apa kabar ini ya fotonya apa kabar Pak baik ya pertanyaannya tadi saya lihat TCO sepintas gak tau nih gak terlalu jelas ya layarnya screen tapi sepintas saya lihat bahwa pernyataan dari Pak Sujant Julianto bahwa cloud itu lebih mahal tiga kali lipat begitu Pak iya Pak iya ini apakah pertanyaannya apakah ini memperhitungkan TCO dari sisi feature atau biaya untuk menjaga SLA biasanya kan SLA dari public cloud itu kan dijagain 99,5% itu minimal tanpa ada HA atau diat kalau mau sampai 99,99 itu kan ada costnya juga untuk HA nya untuk DRC sistemnya sedangkan untuk on-premise kan pasti jadi double atau triple gitu Pak nah ini apakah itu juga sudah difaktorin ya Pak terima kasih atas pertanyaannya Pak Fitra pertanyaan sangat bernas jadi pada dasarnya sudah saya akan jelaskan jadi yang tadi kita bandingkan antara cloud service dengan kita sebut managed service kolo managed service kolo ini sebetulnya juga quote and quote cloud service cuman bedanya dia ini cloud service yang berlevel apa namanya enterprise gitu kan saya akan kembali ke tadi perbandingan sebentar nah ini dia jadi kita bandingkan dengan sebuah cloud provider dari luar itu kita hitung secara on the web mungkin belum termasuk pada discount ya saya gak tau deh apa diskonnya berapa gitu kan dengan kita bandingkan dengan managed service kolo yang kita berhitungkan secara apa real dan juga termasuk pada layanan layanan penyedia kolo nya seperti juga administrations hardening dan sebagainya nah tadi Pak Fitra menyatakan 99.99% saya kira tidak ada yang menyatakan seperti itu di cloud service ya saya kira semuanya sama 99.9% kalau kita mau lebih tinggi lagi itu kita mesti bayar lebih gitu kan kalau mau HA kita bayar lagi untuk dua kali server dari HA saya kira begitu Pak Fitra ya jadi sama juga dengan ini kalau kita mau HA ya tentunya kita akan bayar dua kali lipat supaya kita bisa HA tentunya ada discount gitu kan jadi secara singkat sebetulnya sudah kami bandingkan kalau mungkin ada yang belum mungkin menyesalah discount gitu atau masalah lainnya jadi secara availability system terkait pada data center facility saya kira ini sama ya data center facility ya kita pakai yang tier 3 atau kalau perlu tier 4 gitu ya dan saya kira Amazon pun pernah mati ya S3 nya pernah rusak hilang datanya tidak ada yang bisa dikembalikan dari Amazon S3 ya kan itu sama it happened ya kan semua disaster pasti akan dapat terjadi ya selama kita menggunakan teknologi yang sama ya pakai prosesor pakai memory gitu Pak jadi saya tidak emang tidak terlalu kesana intinya adalah mungkin kalau kita maksudkan adalah data center dari luar itu pasti secara availability dari facility nya kayak contohnya listrik nya kemudian kualitas dari AC nya lebih bagus saya tidak menampilkan hal itu tetapi kan kita punya komplain Pak kita punya komplain tier 3 tier 4 gitu kan kita samakan sama-sama tier 3 atau sama-sama tier 4 kira-kira begitu jawaban saya Pak Fitra monggo silahkan kalau ada yang kurang terima kasih terima kasih Pak Fitra jadi ya seperti itu teman-teman memang yang Pak Fitra sampaikan ada benarnya apakah ini sedih hitung kita mesti cek dulu nih gitu kan benar saya tidak menampilkan itu saya kira memang ada banyak faktor yang terkait dari mulai fasilitas data center kemudian penyedia dari hardware nya juga ya kalau kita kalau kita tahu bahwa cloud service itu rata-rata sebetulnya menggunakan hardware pada dasarnya kembali kepada prosesor itu kan tidak akan beda ya entah itu intel entah itu AMD saat ini ya mungkin yang baru-baru nanti mungkin bisa kita gunakan ARM gitu kan karena ARM itu lumayan tuh harganya juga tidak mahal bisa banyak core tapi ya saya tidak tahu apakah kemampuannya sama dengan yang X86 gitu ya nah jadi itu memang patut di consider dan saya kira itu akan perlu kita lebih detailkan ketika kita akan purchase gitu ya kita akan acquire gitu kan jadi ini yang saya buat gambaran di layar ini sebagai gambaran roughly saya kira bisa naik bisa turun dan saya kira kalau yang Amazon EC2 mungkin ada diskaun ya mungkin bukan 3 kali lipat mungkin 2,5 kali lipat bisa jadi begitu dan mungkin kalau masalah di sini yang mungkin Pak Vita tanyakan apakah setelah hitung semuanya jawaban saya sih sebenarnya ini lebih lengkap daripada Amazon EC2 kenapa karena Amazon itu tidak ada layanan yang sifatnya dekat dengan pengguna kalau pengguna kan kalau kita pakai yang ini kan kita tinggal telepon nih eh Pak tolong dong ini gimana kok mati kok lambat gitu kan kalau ini kita nggak bisa telepon kita telepon nggak ada yang angkat gitu kan paling pakai web itu memang nature dari bisnis retail ya ini sebenarnya retail bisnis ya kalau ini kooperasi bisnis sebetulnya gitu ya jadi ada perbedaan saya kira begitu tentunya kalau pembelian atau penggunaan di bawah 128 core ini akan mahal ya mahal banget kalau saya perlu beli cuma 2-3 core gimana nggak bisa pakai ini nah ini memang kebalikan jadi grafiknya Amazon yang disitu itu akan murah sekali kalau kita pakainya beberapa core saja begitu kita naik sampai dengan 128 vcore ya itu akan jauh lebih mahal jadinya daripada yang managed collocation seperti itu mungkin bisa di yang lain sebelum ada acara berikutnya Pak Nanang ya oke selamat sore Pak Nanang bisa disampaikan Pak pertanyaannya Pak langsung Pak monggo nggak respon mungkin yang lain Pak Novianto selamat sore Pak Novianto selamat sore Pak Novianto selamat sore Pak Novianto atau dibacakan saja data center level interface itu seperti apa kira-kira parameternya apa kalau sebuah di situ levelnya enterprise benar-benar ini kok ya gimana ulang ini data center level enterprise itu seperti apa kira-kira parameternya apa oke tadi sudah disampaikan bahwa compliance terhadap reliability availability and scalability itu yang kita sebut sebagai level dari data center jika data center itu memiliki compliance terhadap tiga hal itu saya kira boleh disebut perkelas enterprise saya kira tidak kalah lagi pentingnya adalah tier berapa yang kita mau pakai tier 3 atau tier 4 begitu ya saya kira bukan tier 2 dari Pak Nanang ya mana yang lebih baik cloud atau pusat data oke tadi sudah kita bahas sebetulnya di dalam materi ini ya tentunya dua-duanya itu memiliki pro and cons nya karena kita bicara disini untuk enterprise solution bukan individual maka yang kita pilih itu bukan kita bangun sendiri pusat data atau kita gunakan cloud tapi kita ada di tengah-tengah kalau boleh saya gambarkan saya sampaikan mungkin di nah ini jadi antara on-premise ada center which is kita juga tidak tidak prefer karena cukup mahal dan tentunya tidak layak untuk penggunaan mungkin core apa rak yang kurang dari mungkin 10 gitu ya dan juga kalau ini juga terlalu berbahaya kalau kita memiliki data yang sangat sensitif kita suggest di antara sini collocation sampai dengan PAS jadi tiga ini kita gabungkan jadi kita punya sendiri secara fisikal mungkin kalau kita mau beli kita bisa sewa atau ya kita bisa beli atau sewa servernya tetapi fasilitas ada centernya kita memang hanya sewa dan kemudian untuk masalah fisik apa namanya management operating system database itu jadi dari sini ya kalau di sini kita serahkan kepada pihak ketiga kepada managed service collocation managed service provider itu yang kita maksudkan sebagai VIP cloud untuk enterprise yang kita sebut sebagai managed service enterprise cloud seperti itu Pak kira-kira mungkin yang lain Pak Yong Ong Pak Yong Ong silakan Pak Yong Ong sudah langganan dengan kita dari yang pertama kali kita mengadakan sampai sekarang monggo Pak kalau boleh disampaikan langsung Pak Yong Ong dinyalakan kameranya Pak biar bisa dilihat juga oleh teman-teman yang lain Pak selamat sore oh yaudah bisa disampaikan apabila meletakkan data center on cloud apakah masih perlu dilakukan HA baik secara hardware atau software tetap jadi on cloud itu hanya memindahkan dari on premise atau on data center itu ke sebuah data center lain yang juga sebetulnya juga sebuah physical yang ada VM nya jadi tidak benar-benar dia menggunakan VM itu akan 100% tidak akan pernah mati tidak ada tidak bisa Bapak hanya bisa mendapatkan itu ketika Bapak memiliki fault tolerant server kalau Bapak tidak memiliki fault tolerant server tidak bisa harus punya HA tidak bisa oh saya pakai VM HA nya pakai VM saya boleh sampaikan mungkin ini kita bisa bahas dalam topi terpisah banyak orang yang menyatakan oh tidak masalah saya bisa punya HA dengan pakai VM VM mungkin boleh disebut HA tapi berapa lama downtime nya VM itu kan hanya memindahkan dari image yang ada dari sun ke sebuah host yang kemudian host yang mungkin rusak itu image nya dipindahkan ke host lainnya tapi kan image nya tetap ada di sini ada di sebuah sun dan sun itu adalah single point of value sehingga sebetulnya setelah compliant itu tidak comply dengan HA VM HA itu yang menggunakan single storage single loan dari sun itu tidak comply untuk disebut sebagai HA begitu Pak jadi tetap kita harus implement yang sama persis bahkan kita masih lebih hadih hati kalau kita pakai VM terutama di database karena kadang VM itu memiliki sebuah fitur yang right case di hub advisor nya yang menyebabkan database kita terasa cepat padahal sebetulnya datanya tidak tertulis secara langsung dalam disk sehingga kalau ada mati hilang datanya dan ini sudah berkali-kali kita temui ya kita sudah sampaikan ke mereka ke usernya hati-hati gini-gini tapi kemudian ternyata benar begitu ada mati tiba-tiba hilang datanya karena ada enable disitu jadi kita masih berhati-hati VM itu bukan apa namanya solusi yang apa namanya yang menyeluruh atau yang ultimate bukan VM itu hanya merumudah aja supaya kita lebih gampang memindahkan ke tempat lain sekira itu juga kita bisa gunakan layanan pihak ketiga manage service gak telepon eh tolong dong pindahin gitu ya saya kira sama aja oke gitu pak mungkin yang lain bisa diteruskan sama saja sebetulnya karena sama-sama Postgres maksudnya gini di cloud dan di physical itu tidak ada beda yang berarti selain daripada hardwarenya itu virtual hardware virtual itu pun pasti akan mengakses hardware yang physical jadi kalau tuningnya kurang lebih sama cuman bedanya bedanya adalah bapak mesti pastikan bahwa di dalam VMnya bapak itu di hardware visornya tidak ada word gauge satu itu kedua kita masih paham bahwa kalau kita gunakan VM itu sebetulnya akan lebih lambat daripada kita gunakan bare metal ini perlu dipahami baik-baik jadi kalau kita bilang wah itu lebih cepat ini saya kira ada yang salah salah setup gitu kan karena ketika kita gunakan VM kita virtualize semuanya termasuk virtualisasi access disk yang mana access disk itu ketika di virtualisasi akan menjadi disk semakin lebih lambat jadi suatu ketika kalian kita melihat ada suatu instalasi VM database gitu rasa cepat kita perlu cek baik-baik mungkin ada setting tertentu yang mengabaikan mengabaikan proses penulisan data ke disk itu yang sangat sebenarnya cukup berbahaya karena database itu punya satu tanggung jawab menjaga data integrity dan tanggung jawab itu adalah bagaimana dia bisa mengamankan data ketika komit dengan cara langsung menuliskan ke disk physical ini yang mesti kita sadari baik-baik tapi kalau misalkan kita menggunakan SSD atau NVMe saya kira mungkin tidak akan terasa perbedaannya yang kedua sebenarnya VM itu kan karena dia mau virtualkan core misalkan kita punya prosesor dengan 3 GHz gitu kan kita bikin VM ternyata jumlah v-core nya lebih banyak daripada jumlah physical core nya sehingga terjadi mapping yang tidak one-on-one itu bisa menyebabkan sedikit overhead di sisi core di sisi prosesor itu sehingga juga akan menurunkan juga performance dari prosesnya si database karena database membutuhkan core yang clock nya tinggi sebetulnya ya begitu Pak monggo yang lain silakan ya silakan kendala terbesar dari cloud data center adalah koneksi internet menurut pengalaman Bapak bagaimana mengatasi hal ini selain hybrid cloud apakah dengan adanya data center yang dibangun di Indonesia dapat mengurangi program internet ini ya saya kira itu yang sebaiknya kita lakukan sebetulnya karena kita sering menggunakan cloud service dari luar sehingga kita menaruh data di tempat luar yang mana pada dasarnya pelanggan kita adalah orang Indonesia juga sehingga terjadi proses back and forth data yang cukup masif dan itu sebetulnya tidak menguntungkan buat kita saya kira saran terbaik ya seperti yang juga teman-teman lainnya sampaikan saya gak tahu apakah ada Pak Mande di sini kalau ada Pak Mande monggo Pak Pak Mande angkat tangan bisa dijadikan panelis nah ini saya kira akan menarik kalau kita bahas hal ini dengan Pak Mande jadi intinya adalah memang sangat menarik kalau kita bisa punya cloud yang data center lokal pusat data nasional gitu kan yang lokal sehingga kita gak perlu ke luar negeri gak perlu ke cloud luar selamat sore Pak Mande ini Pak lagi diskusi Pak mengenai data center gitu kan Pak ini kebetulan ada yang nanya nih Pak apa solusinya kalau kita menggunakan cloud yang di luar sehingga access internetnya jadi lambat gitu kan bolak-balik gitu kan Pak mungkin Pak Mande ada pendapat dan saran monggo Pak sebetulnya sih untuk menentukan kita cloud data center ataupun minutes selesai kedengeran ya ya silahkan Pak kedengeran Pak yang pertama itu kita sendiri harus tahu kebutuhan kita capaian yang ingin kita tentukan itu kita sendiri harus tahu maksudnya penggunanya ini yang kadang-kadang kita di Indonesia inginnya dapat jawaban yang namanya silver bullet pokoknya jawaban berlaku semuanya itu gak ada lah yang berapa kali saya temuin itu adalah orang dia belum melakukan PR-nya terlebih dahulu company saya itu meletakkan data itu sebagai hal yang kritis atau tidak kemudian bisnis proses saya itu tingkatnya seberapa penting kritisnya kalau ada kasus hukum bagaimana nah ini sendiri PR-PR seperti ini tidak bisa tidak dilakukan terlebih dahulu jadi misalnya ada pilihan saya harus kemudian juga SDM saya bagaimana karena yang intangible itu kan cost of SDM human resource kita bisa beli rack server itu punya duit jadilah mau 100 rack asal ada duit anggaran jadi tapi kita nyari yang well experience system administrator itu 5 tahun belum dapat orangnya belum ada duitnya itu yang kadang-kadang orang terlupa dalam melihat organisasi atau perusahaan itu harus lihat dulu dia itu seperti apa itu kuncinya termasuk kriteria-kriteria yang dia miliki jadi saya pernah ya suatu round table gitu saya tanya ke perbankan saya boleh gak cloud saya tanya boleh atau tidak tergantung Anda melihat seberapa kritis sistem komputasi dan data Anda ketika Anda merasa sistem komputasi itu begitu kritis dan tidak rela dipasrahkan ke pihak ketiga ya jagakan dengan semua risiko biayanya kalau tidak atur lagi ada kemungkinan lain misalnya oh saya manage service manage service ada yang luar negeri ada yang dalam negeri kita lihat lagi kondisinya kalau ada apa-apa pertanggung jawabannya bagaimana kan kita selalu berpikirnya bukan yang enak-enak aja yang tidak enak nah ini kadang-kadang dilupakan jadi sering yang saya amati kita berpikirnya itu dalam ruang lingkup pendek oh kalau saya pakai cloud 5 juta misalnya gitu saya pakai manage service sekian juta saya beli server lebih murah oh beli server orangnya gak ada ini yang sering jadi sebenarnya kuncinya itu adalah assessment kita pertama dan kita harus menghitung cost-cost yang tadi karena operational cost itu human resource itu justru menurut saya di Indonesia itu yang paling sulit dan paling mahal banyak lembaga punya data center dengan server berpuluh-puluh gak punya SDM yang memadai ketika crash nangis dia atau misalnya ada satu kasus lah ya gak bisa disebutin namanya perusahaan dia meletakkan datanya di cloud ternyata ada permasalahan hukum datanya gak bisa ditarik sama jaksa atau penyidik lah ya nah ini kan berbahaya juga sebetulnya bagi kedua belakang ini memang PRnya itu justru kita sendiri melihat berapa harga berapa harga atau nilai dari data dan layanan kita jadi kalau tadi saya sempat dengar enterprise itu apakah perusahaan sebenarnya enterprise itu bukan perusahaan itu karena kan terjemahan Indonesia aja ketika bicara enterprise perusahaan enterprise itu kan suatu model organisasi dimana dia besar terdiri dari entitas-entitas yang bisa beroperasi mandiri tetapi integrasi tidak boleh down scalable itulah enterprise jadi bisa perusahaan bisa kampus bisa pemerintah itu enterprise sebetulnya tentu saja akibatnya data center enterprise ya kriteriannya ngikutin level organisasi itu jadi ya itu tadi kita harus ases dulu lah pertama karena kadang-kadang di Indonesia satu daripada saya nyewa cloud nyewa cloud di luar nggak bisa kenapa permasalahan hukum satu jadi udah nggak mungkin oke kalau gitu saya beli hardware sendiri saya kelola sendiri nggak bisa juga kenapa saya nggak dapet orangnya kalau gitu saya manage server manage service dengan perusahaan di luar luar negeri misalnya oh bisa tapi kalau ada apa-apa susah juga nah susah juga kita ngejarnya ya nah ini semuanya sebetulnya sangat sangat local oriented sangat organisasi itu oriented bagaimana mereka kalau mereka yang misalnya punya HRD yang human resource-nya yang jagoan-jagoan manage service ya mungkin nggak ada masalah ya tapi kalau mereka nggak punya ya kasar saya jangan nekat malah crash itu bahaya sekali lah jadi memang cost yang menurut saya di Indonesia itu sering dilupakan adalah operational cost dalam hal ini adalah expertise expertise dan memindah internet belasetnya maksudnya begini oh saya punya kok sis administrator dia sudah biasa install software install ini oh ya tapi kalau enterprise itu levelnya transaksinya sekian nih nah ini beda nggak boleh down ini nah human resource yang sampai ke sini di Indonesia itu jujur amat sangat susah kalau pun masih nyantol di Indonesia Pak jangan jantol di luar Pak nah itu dia jadi memang harus assessment ya termasuknya kalau lembaga negara kan ada aturan-aturan yang mengikatnya kemudian layanan publik juga aturan-aturan yang mengikatnya saya ada kasus kesehatan lah ya dia di cloud entah kenapa berkasus lah dengan perusahaannya perusahaan yang menyediakan lapang aplikasi dan cloudnya sendiri udah datanya nggak bisa ditarik begitu ada nah jadi memang kembali lagi ya itu tadi kita assessment kita apakah punya tata kelola yang baik artinya dari perusahaan itu terhadap pihak ketiga nah itu yang harus di PR jadi kita harus assessment kita punya orang nggak kalau nggak punya orang jangan nekat deh kasarnya gitu atau invest di orang itu kan pilihan ya pilihan aja kalau Pak Made kalau mengenai pusat data nasional gimana Pak pusat data nasional yang dari Kominfo itu Pak kewenangan di bawah Kominfo gitu tapi selalu yang saya ingatkan adalah kita di Indonesia itu kadang-kadang lupa bahwa suatu pengelolaan pusat data itu ada tiga komponen pertama adalah teknologi udah ingat orang beli apa beli apa udah ingat kedua proses mulai lupa nih oh kalau saya punya pusat data pengelolanya harus kayak gini jadi gini udah mulai ingat tapi banyak sering lupa ketiga nih yang dilupakan people orangnya jadi gini kalau saya punya pusat data sebesar X saya harus punya administrator berapa orang saya punya help desk berapa orang saya punya itu harus dihitung kenapa karena nyari orang itu tidak semudah beli server itu yang banyak sering terjadi dan menurut saya kalau kita bicara pusat data nasional segala macam yang di levelnya nasional kendala terbesar itu adalah bukan uang uang kita banyak kalau beli barang tapi yang jadi masalah adalah orang ekspertis yang bisa support hardware hardware yang level enterprise kan tentu saja hardware software-nya beda-beda tuning-nya itu beda ceritanya beda itu yang kendala besar pengalaman saya di lembaga-lembaga negara seperti itu iya makasih banyak Pak Madre atas pencerahannya pejangannya mungkin buat teman-teman yang belum tahu siapa Pak Madre Pak Madre adalah konsultan di beberapa instansi pemerintah dan juga beliau apa profesor di Universiti Gunung Darma Pak ya susah saya sebutnya Pak beliau juga early adopter di dalam early adopter open source di Indonesia kita kenal saya kenal Pak Madre sudah lama banget dari tahun sebelum tahun 2000 Pak ya iya oke terima kasih Pak Madre buat kesempatannya dan buat pencerahannya dan mungkin jangan off dulu Pak ini kita foto bersama Pak ya mungkin kalau ini tadi saya dengar ada banyak lembaga pemerintahan yang perusahaan ya ini saya dengar-ingat sekarang memang akan akan lebih banyak pergeseran ke database yang sifatnya open source wow mantap ini ada bocoran dari beliau Pak Madre bahwa government sekarang mulai beralih ke open source ya saya kira satu hal yang sangat menarik kita perlu sambut semoga kita semakin mandiri dalam mengadopsi teknologi IT dan why not karena kita punya open source yang kita bisa pelajari dan kita gunakan untuk melepaskan dari keterkandungan dan keterikatan dari vendor asing begitu Pak Madre ya oke saya teruskan dulu Pak ya pertanyaannya eh jawaban pertanyaannya nanti kita foto bersama boleh Pak siap-siap oke siap mau mau Yuda yang lain dibacakan aja supaya gak nunggu oke silahkan Pak Madre mau nunggu Pak selamat sore mengenai tadi perbandingan antara cloud computing dengan manage service cloud kalau di cloud computing itu kan kalau jumlah IT project itu gak mempengaruhi billing cost jadi mau berapa kalipun ya sama billing costnya terdapat penggunaannya nah kalau dengan offering equinix ini gimana ya jadi antara yang misalkan ada 5 project dengan yang 10 project kedua itu adalah billing cycle nya gimana bisa bulanan atau enggak oke terima kasih Pak Nanang eh sorry Pak Rahmat kalau disebutkan bahwa di dalam cloud computing jumlah IT project tidak pengaruh pada billing cost saya kira tidak juga ya saya gak tahu bagaimana melakukan pembeliannya kalau misalkan Bapak menggunakan cloud itu dengan sekaligus membeli yang banyak ya mungkin tidak pengaruh saya kira itu apply hal yang sama dengan manage service collocation kalau kita berhitung core nantinya kalau core nya udah banyak dan tidak perlu nambah core jadi gak pengaruh Pak gitu kan tetapi setahu saya umumnya orang memang kalau menggunakan cloud kan carinya hemat nih kita pakai dulu 2 core deh gitu kan nanti kalau kurang nambah lagi kurang nambah lagi dan seterusnya gitu kan nah ini yang jadi masalah adalah ketika yang menggunakan adalah enterprise suatu ketika gak sadar sudah pakai banyak dan kita gak bisa lepas dari itu karena mau dipindahkan susah nih nanti downtime ngambilnya susah dan seterusnya akhirnya itu yang kita sebut sebagai tidak terkontrol ya jadi secara singkat saya sampaikan ke Pak Rahmat mengenai yang pertanyaan pertama itu pada dasarnya yang di offer kita sama nih Pak malah lebih simple lebih sederhana karena kalau di cloud itu kan core nya v-core itu bukan physical core itu tidak yakin itu adalah core fisik ya maksudnya one on one dengan dengan HT dengan hyperthread bisa aja itu lebih rendah sehingga dengan core yang sama dengan perhitungan yang sama yang managed service yang layanan managed service itu bisa lebih bagus performance nya daripada yang pakai cloud saya kira seperti itu model billing cycle nya kalau model billing cycle saya kira ini ya apa namanya sama kita based on OPEC sehingga monthly atau yearly gitu kan berdasarkan jumlah penggunaan resource dari mole core memory dan seterusnya begitu kira-kira Pak Rahmat apakah ada yang kurang jelas mungkin ya Pak yang pertanyaan nomor satu itu lebih ke arah ini sih kalau di cloud itu kan kita self-service ya kita mau bikin database ada wizardnya kalau di cloud computing kita ada wizardnya untuk buat kita bisa buat berkali-kali itu tidak masalah kalau dibantu sama tim Econics ini kan kalau mainan service itu kalau bergerak gitu kan terlalu banyak simpel lagi Pak karena tinggal telepon tinggal email gitu Pak iya jadi kalau semakin banyak projeknya atau semakin banyak sistem yang dimaintain apakah pengaruh ke ininya billing costnya tadi Pak itu yang lebih bukan ke performance lebih ke arah biaya gitu sih paham kalau biasanya sih kita kan gunakan layanan ini untuk kegiatannya sifatnya production level ya Pak bukan development kalau development mungkin coba-coba itu akan banyak sekali penggunaan main hour ya atau main days kalau production kan pasti sifatnya sebisa mungkin tidak ada penggunaan main hour atau main days karena berarti ada masalah kan nah kalau yang dimaksud itu adalah ketika development saya kira mungkin memang tidak cocok karena penggunaan manajer service itu untuk production level kalau development sebetulnya ya itu pasti kecil jumlahnya gak akan adequate dengan kebutuhan manajer service collocation karena seperti tadi kita lihat saya kasih contoh nah ini ketika kita menggunakan jumlahnya 128 vcore itu kelihatan perbedaannya kalau kita di bawah itu kalau kita masih coba-coba masih development eh ya masih development itu mungkin penggunaan cuma mungkin 32 core atau 16 core ya kan coba-coba gitu kan kita pakai ini pakai itu gitu kan nah itu mungkin slot lebih cocok untuk permain-main disitu saya gak tahu nih kalau yang Bapak Masa itu W2Wizard segala macam itu di level production atau development kalau saya coba menerjemahkan itu kayaknya masih di level development ya kan coba ini gimana coba itu gimana nah itu emang gak cocok pakai manajer service karena sifatnya untuk production level kira-kira seperti itu Pak Rahmat apakah menjawab penanyaan Bapak ya baik Pak sudah cukup jelas terima kasih Pak Rahmat mungkin yang lain juga sebelum kita tutup oh iya sebentar saya baca dari Pak Nanang selamat sore Pak Nanang mana yang lebih backlog atau pesadata saya kira ini susah dijawab ya sudah dijelaskan jadi intinya adalah gabungan dari keduanya itu yang terbaik begitu ya dan kemudian berapa perbedaan biaya saya kira ini juga susah dijawab kalau gak ada satuannya berapa besar yang mau dibangun kalau kita butuhnya sampai ratusan server tentunya mungkin sebaiknya kita buat sendiri aja data centernya sekaligus ada sisa-sisa kita bisa jual nah kalau cuman beberapa core saja mungkin sebaiknya pakai cloud jadi tergantung jumlahnya Pak apa kelebihan dan kelemahan cloud computing via data center tadi sudah kami sampaikan sudah kita jelaskan saya kira ya itu tergantung jumlahnya kalau jumlahnya kecil cloud bagus jumlahnya besar mungkin sebaiknya menggunakan managed risk collocation atau yang lebih besar lagi ya sebaiknya bangun sendiri aja lebih enak begitu Pak ya terima kasih terima kasih untuk semua pertanyaannya saya melihat cukup antusias dan cukup menarik pertanyaan-pertanyaannya dan semoga dari yang tadi kita kita diskusikan dan kita bahas dari awal itu bisa menjadi satu apa namanya hal yang berguna buat kita semua mungkin sebelum kita akhiri saya minta izin untuk foto bersama sekaligus dengan Pak Mande apakah diperbolehkan teman-teman yang sudah join sebagai panelist untuk membuka kamera Pak kita bisa foto Pak Nanang yang lain sudah? gak ada lagi yang lainnya? ya? oke ya kalau gitu saya minta izin Pak Mande untuk foto bersama saya buka dulu ininya oke silahkan sudah ya 3 2 1 oke oke sebelum saya akhiri terima kasih Pak Mande buat apa namanya buat ya ujangannya dan pencerahannya saya akan menyampaikan quiz ya quiz yang pertama how many how many commonly data center can be categorized into 6 tire 7 tire 3 tire 4 tire ini mungkin maksudnya tier 1 eh tier 3 atau tier 4 atau tier 7 atau tier 6 ya silahkan dijawab langsung dijawab di chat boleh sudah ada yang masuk oke quiz kedua quiz kedua what is S-A-A-S S-A-A-S service is as a solution software as a solution software as a service and or service as a software mungkin boleh di jawab nah ini saya coba cek woy tir tir waduh ini banyak sekali yang menjawab saya mohon maaf tidak bisa menjawab sekarang nih ya tapi yang jelas teman-teman yang sudah ikut chat ini eh chat ini apa namanya quiz ini ada dua pemenang yang akan mendapatkan hadiah hadiahnya adalah giveaway dalam bentuk e-money yang akan dikirimkan langsung kepada pemenang namun tentunya akan ada ini ya apa namanya pajak ya yang kita bayangkan ke negara seperti itu kira-kira saya ucapkan banyak terima kasih buat tim eh buat ya tim menyelenggara dan juga pada peserta atas atensi dan kehadirannya serta pertanyaan-pertanyaannya sangat bernas semoga diskusi kita sore ini dapat menjadi manfaat buat kita semua mohon maaf kalau ada yang kurang atau ada yang bermasalah mungkin atau mungkin ada yang kurang jelas kata-kata saya mohon maaf selamat sore sampai ketemu di minggu depan halo selamat sore bapak ibu semoga bisa menambah kawasan dan ibu baru bagi kita semua dan untuk bapak ibu yang tertarik untuk tahu lebih jauh tentang layanan dan produk dari Ectonics bapak ibu bisa hubungi saya tidak dari tim atau dengan Ectonics Business Solutions di nomor 0811 8880 147 dan untuk minggu depan kita juga ada lagi webinar dengan topik yang lebih menarik bapak ibu bisa cek di website ectonics.asia slash webinar 2021 sampai jumpa di minggu depan selamat menikmati